Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Hari ini kita akan membahas mengenai faktor Apa itu faktor? Faktor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah Ada dua, yaitu besar dan arah Berbeda dengan skalar Kalau skalar itu hanya memiliki besar saja Contoh besaran faktor itu ada gaya Ada percepatan, kecepatan, perpindahan, momentum, dan lainnya Jadi yang di layar tersebut merupakan besaran faktor Kenapa? Karena besaran-besaran tersebut memiliki besar dan arah Secara geometri sebuah faktor diwakili oleh sebuah ruas garis Berarah dengan panjang ruas garis menunjukkan besar Sedangkan arahnya menunjukkan arah Misalkan ada faktor P Ki Ada faktor P Ki P ini adalah titik pangkal atau titik asal Dan Ki adalah titik ujung Suatu faktor yang titik pangkalnya P Dan titik ujungnya Ki Ditulis dengan P Ki Dengan diatasnya ada tanda panahnya Atau dengan huruf kecil yang diberi tanda panah diatasnya Ini P panah P kecil panah Itu faktor Jadi ini faktor Atau faktor P Ini juga faktor Faktor P P Ki Begitu Selanjutnya Selanjutnya Faktor bisa dituliskan dalam bidang cartesius Dinyatakan dalam bidang cartesius Itu dinyatakan dengan pasangan bilangan berurutan Misalkan ada bidang koordinat cartesius XY Kemudian terdapat titik P Yaitu X1,Y1 Dan titik Ki X2,Y2 Maka ada sebuah faktor Dari titik P menuju titik Ki Diperoleh komponen faktor P Ki itu nilainya sama dengan Ki dikurangi P Jadi komponen faktor kolomnya adalah Ki dikurangi P Jadi X2 dikurangi X1 Dan Y2 dikurangi Y1 X2 kurangi X1 Y2 dikurangi Y1 Diberoleh komponen faktor kolom tersebut Selanjutnya Kesamaan faktor atau ekwivalen Dua faktor P dan Ki Dikatakan sama Atau ekwivalen Jika dan hanya jika Dua faktor tersebut Mempunyai panjang dan arah yang sama Jadi panjangnya sama Arahnya sama Maka faktor tersebut adalah faktor yang sama Tepuk tangan sevent dah puka Maka